Tapi gue mulai bosen nih, pake Toyota punya bisa gak om? Kalo ke Brio, bisa. Bisa servis airbag juga? Bisa juga. Kalo meledak, ininya pecah. Udah pernah ngerasain mas? Belum. Oke, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velog Terlengkap. Dan terakhir, apalagi kalo bukan di Heist Airwheel. Nah, video kali ini kita kembali lagi. Gue lagi ada di MKK Kemayoran. Sekarang kita mau ke RBG Auto. Sebenernya lagi iseng aja sih. Tadi gue bosen, terus kayak... Coba deh pengen ke MGK cari-cari owner deal. Yuk, coba. Kita lihat di dalam sekarang. Biasa nih. Om, wah... Apa kabar? Waduh... Nah, gimana? Sehat, sehat? Sehat, om. Ntar dulu, sabar, sabar. Kita kasih ini dulu. Yuk, gantungin om. Gantungin ya. Siap. Om. Dua. Kan udah... Kemarin udah sempet road trip nih. Kok estir Civic. Siap. Overall enak banget sih. Iya. Pasti sih. Dalam tuh jadi lebih mewah. Iya. Lebih enak handlingnya. Tapi gue mulai bosen nih. Haa? Pengen ganti lagi. Apa mau ganti penguang pake apa? Tadinya pengen cobain om. Pake Toyota punya bisa nggak om? Ini kayak gini nih om. Ini kayak punya Innova kan ya? Iya. Nih, coba om, lihat om. Nah, ini cakep nih kayaknya nih. Tombolnya lebih banyak. Iya. Bisa nggak kita pakein ini nih? Kalau om Aldi mau bisa. Bisa? Iya bisa. Bisa aja. Bisa. Tapi kayaknya dari nadanya bisa aja tuh tetap bisa. Karena kan sempet ragu ya. Kenapa? Bisa. Ya, kita harus sebenernya bisa aja om. Tinggal ngerubah di sininya aja om. Asnya kita rubah lagi. As dari sitir aslinya ini? Betul. Oh, disesuaikan lubangnya. Iya, sesuaikan. Jadi intinya kalau misalnya mau ganti sitir itu, sebenarnya pake apa aja bisa? Pake apa aja bisa. Oh. Tapi pasti akan lebih ribet. Iya. Kita harus bubut dulu pasti. Oh. Harus bubut dulu lubang asnya ini kita samain untuk ukuran bonda. Oh. Paling begitu. Tapi bisa? Bisa. Gimana boy? Ini bisa nih. Berapa lama pengerjaannya om? Untuk pengerjaan bubut sekitar dua hari om. Dua hari dulu kita bubut. Nanti kalau untuk pasang cepet sih. Paling pasang gak nyampe sejam selesai. Iya sih. Kayak waktu itu berarti ya pasangnya? Iya. Kayaknya tertarik juga sih. Brio gitu kan. Tapi setirnya kayak begini. Agak-agak nyeleneh ya? Iya. Om, apa yang lagi rame om sekarang om? Kalau sekarang lagi rame apa ya om? Upgrade-upgradean gitu sih om. Toyota, Alphard, pakai setir Alphard yang baru gitu bisa. Oh oke. Atau enggak pakai Lexus. Alphard pakai setir Lexus? Bisa. Toyota sama Lexus itu sama om sebenarnya om. Iya. Sama. Masih sama. Jadi untuk semuanya plug and play. Udah pasti aktif. Semuanya plug and play? Iya. Lu ada setir Lexus? Ada om. Wah mana? Coba lihat om. Dateng-dateng ngerjain orang nih gue nih. Gapapa. Aduh. Joknya udah di upgrade nih. Terakhir kesini belum begini. Iya. Gahar juga nih. Ini setir Lexus LX. RX ya? RX 350. Wah yang lumayan baru tuh. Iya. Baling baru. Tapi setau gue dia enggak carbon deh. Iya. Kalau carbon ini kan sebenarnya custom kan om. Oh udah di custom lagi. Hasilnya biasanya warnanya wood panel. Yes, yes, yes. Gitu. Dan dia ini udah plug and play om? Plug and play. Enggak semua Toyota masuk. Toyota Lexus sama sih. Kalau ke Brio bisa. Brio bisa. Tapi kita harus berubah asnya dulu. Tuh rapi banget pengerjaannya tuh boy. Berapa nih om? Kalau ini harganya bisa kebeli motor satu sih om. Eh? Bentar dulu. Motor apa dulu nih? Motor beat aja motor beat lah. Motor beat? Iya. Buset. Belasan juta? Iya. Wah luar biasa memang. Ini harganya agak lumayan. Iya tapi worth it lah ya. Sesuai dengan harga mobilnya. Iya. Kalau misalnya setir Brio kan enggak mungkin seharga motor ya kan? Iya. Gue rada-rada bosen nih. Gimana tuh? Kalau biasanya lagi bosen kayak gitu. Solusinya apa mas? Bosen nih sama setir misalnya. Bosen sama setir? Iya. Ganti aja. Ganti lagi. Mau pakai apa. Tinggal pukar aja. Bosen ganti. Kalau untuk Brio yang plug and play ya om. Sekarang? Sekarang plug and play. Intinya semua Honda plug and play sih om. Sama kok. Tinggantung modelnya aja ya? Betul. Tinggal omnya aja pengennya yang model apa gitu. Tapi kalau Honda tuh jarang banget ya? Kalau yang setirnya tuh dia model-model wood gitu ya? Kalau Honda emang agak kurang om. Kalau Honda. Untuk wood panel agak kurang. Honda kebanyakan kalau enggak kulit karbon. Kenapa kayak gitu mas? Mungkin apa ya? Karena jiwanya Honda dia sporty kali ya. Oh jiwanya sporty. Jadi ngejarnya kalau enggak kulit ya karbon. Karbon. Betul. Nah sekarang gue mau tanya mas. Kalau misalnya mau ganti setir. Sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatiin? Kalau kayak kemarin kan emang gue ngejarnya mau Civic. Dan Civic kan emang kemarin kebetulan asnya udah sama nih. Jadi plug and play. Nah terus kalau misalnya kayak sekarang nih gue bosen. Pengen ganti setir lagi. Apa aja sih yang perlu gue perhatiin? Ya intinya. Apa ya? Untuk airbag. Rata-rata setir sekarang sih. Udah pasti aktif sih om. Udah pasti bisa aktif dan bisa dipasang. Apa sih yang enggak bisa ya kan? Enggak masuk asnya pun kita bisa bobotkan. Sebenarnya Civic kemarin ini kan enggak plug and play ke Brio kan? Jadi kita lubang asnya kita bobot dulu. Baru masuk ke Brio gitu. Nah itu maksudku. Berarti apa aja nih yang perlu diperhatiin nih? Modelnya kah? Ukurannya kah? Karena kan setir ukuran kecil sama yang ukurannya agak gede nih kayak gini. Ini kan dua udah beda nih sebenarnya ukurannya nih. Apa hampir sama ya? Keliatannya sih sama om. Tapi kayaknya handlingnya tuh pasti beda kan? Ya emang itu. Apa tuh yang perlu diperhatiin? Ya kalau itu sih kembali ke selera ya om ya? Kembali ke selera yang si pemakai mobilnya. Berarti lebih ke model ya? Modelnya maunya apa gitu ya? Nah paling model atau enggak fungsional kalau sekarang rata-rata. Yang tadi belum ada tombol. Nah tombol-tombolnya bisa ada fungsi. Ada airbag? Iya. Kalau Datsun gimana? Kan enggak ada airbag tuh. Datsun kan ada airbag yang sekarang. Yang Datsun gue ya? Yang gue kan enggak ada airbag. Enggak ada airbag berarti airbag tetap enggak aktif. Oh. Gitu. Jadi airbag itu pengaruhnya bukan setirnya ada airbag apa enggak gitu ya? Modulnya udah support apa belum? Betul. Kalau modulnya enggak support mau dipakaiin setir yang udah ada airbagnya pun juga. Tetap enggak aktif. Tetap enggak aktif. Tetap enggak aktif. Karena kan ada sensor semua kan? Nah ini setir kalau misalnya airbagnya udah pernah sekali kena. Itu dia rusak dong berarti airbagnya. Bukan airbagnya om ada motornya sih sebenarnya. Cuma motornya aja kita ganti lagi udah bisa aktif lagi. Oh. Di sini bisa? Kalau untuk airbag bisa. Bisa service airbag juga? Bisa juga. Wah ini enak juga nih boy. Bisa service airbag juga. Semua mobil ya? Semua mobil? Mobil Jepang mau Eropa sama. Nah ini. Apa? Apa? Nah itu dia sabar dulu dong. Tenang-tenang. Kalian juga pasti udah penasaran. Berapa sih harganya? Nah kalau misalnya mau service airbag gitu. Kita harus ngepin kocek berapa om? Tergantung dari mobil ya om. Mungkin kayak mobil Brio yang sering ketabrakan airbag meledak. Itu terima aktif sekitar 5 juta setengah sampai 7 juta. Lumayan ya? 5-7 juta iya. Tapi kan kita ganti baru semua. Yang penting aktif. Ya tapi kalau misalnya gue nih misalnya nabrak gitu amit-amit dan sampai terus airbagnya pecah nih. Sudar gitu kan? Daripada harus ngeluarin kocek 5-7 juta mendengar gue ganti setir baru. Kan bukan di setirnya aja. Yang di dashboard ganti juga. Terus ada seatbelt semua ganti. Seatbelt ganti juga sama ada modul SRS airbagnya itu mesti ganti juga. Oh jadi ketika airbagnya keluar itu bukan cuma yang di setir aja. Bukan di setir aja. Itu harga segitu itu udah bener-bener satu mobil tuh. Udah all in ya. Udah semua. Udah terima aktif lah. Semua om. Terima aktif lagi. 5-7 juta itu bukan cuma yang setirnya. Tapi semua mobilnya. Modul-modul airbag di mobil. Iya. Pokoknya jadi aktif lagi lah. Tapi sepenting apa sih emang airbag? Airbag itu sebenarnya... Ada barangnya nih kayaknya nih. Untuk Toyota, Lexus kayak gini. Nah ini Honda. Kalau Honda begini. Berarti nanti dia keluar dari sini? Jadi nanti di sini keluar gasnya om. Nanti kalau udah meledak. Sini pasti bolong om. Ini kan kelihatan kan? Iya ini kan masih ada nih. Berarti airbagnya masih hidup nih. Nanti kalau udah meledak. Dia bolong. Yang udah airbag. Eh yang udah meledak ada sih. Contohnya. Coba om. Mas. Lumayan nih. Ilmu baru tentang airbag. Apa? Ini. Ini. Ilmu baru tentang airbag. Oh itu juga baru. Apanya? Ini contohnya. Kalau yang dia udah pernah meledak. Ini udah pasti bolong. Oh. Sama ini meleleh dia nih. Bagian ininya ya. Sangcornya ya. Iya. Meledak benar-benar luar gitu Mas Yanto. Iya. Oh. Kalau yang utuh mana? Nih yang utuh tuh begini Boy. Yang utuh begini. Dia kayak di dalamnya tuh kayak ada tembaga-tembaga gitu. Ini kalau misalnya udah meledak dia jadi bolong. Kalau masih ada. Dia masih padat tuh di dalamnya. Sama sensor disininya nih. Iya. Ini yang udah meledak nih. Berarti ini udah gak disfungsi ya. Ini udah gak bisa fungsi lagi. Ini dia kebakar. Kalau misalnya yang baru enggak. Dan ini setiap mobil tuh ada berapa modul sih? Modulnya itu ada di setir. Yang di dashboard. Sama di seatbelt kanan kiri. Empat sih paling. Empat doang. Tapi tergantung. Tergantung mobilnya ya? Tergantung mobilnya. Belakangnya ada airbagnya juga apa enggak? Seperti itu. Kalian tau misalnya kayak Brio nih? Kalau Brio cuma untuk airbagnya ya paling 4 titik tadi om. Berarti 4 modul kayak gini? Iya. Setir, dashboard sama seatbelt kanan kiri. Berarti ini kayak gini ada di dalam sini? Ada. Kalau ini kosong. Yang kayak gini ada. Oh gak sehatan. Oh iya bener nih ada nih. Ini sih Boy. Di dalam setir ada nih. Tuh liat tuh. Kelihatan kan kuning-kuning nih. Sama kayak gini. Oh i see. Tapi penting banget ya airbag ini ya? Kalau airbag untuk sekarang keamanan kan om. Jadi ya lumayan penting sih. Iya ya amit-amit. Kalau misalnya diapes kan. Namanya juga kita di jalan ya. Iya. Kita gak tau kalau misalnya kitanya udah awas. Tapi orang lain ternyata yang gak hati-hati kan. Kita bisa jadi korban gitu. Hmm oke deh. Jujur nih gue jadi kepikiran nih. Pengen ngebahas. Pengen. Ngebahas airbag tuh lebih dalem gitu kan. Seberapa penting airbag. Maksudnya kayak. Ini hal kayak gini mungkin kalian juga. Gue aja jujur ya. Ini pertama kali gue ngeliat. Modul airbag. Iya. Terus yang busa-busanya itu dari mana? Busa-busa dari sininya. Oh dari dalam sininya. Dari sini dia ada balon kan. Berarti dia ini cuma sekedar. Komputernya doang ya mas? Ini untuk istilahnya pemantik lah om. Motornya lah. Motor yang dia untuk meledaknya itu loh. Meledaknya. Nah aslinya di dalam. Yang buat ngembang kan dari balonnya ini kan. Oh ini nih. Ini airbagnya itu. Ini balonnya. Yang kalau ngembang dari sini. Ini kan ngeluarin gas. Nah nanti di sini kan keluar. Mecah si ininya jadi di pecah. Masa yang pecah gak ada sih. Gak apa-apa. Ini balon yang nahan kita ya. Ini misalnya pas lagi nabrak. Duh berarti gini dong. Enggak. Cuma ini kan gak keluar. Ini kan ngunci tetap kan. Ini cuma pecah aja. Oh dari selah-selah. Enggak ini pecah nanti. Kalau meledak intinya pecah. Tengah sini yang pecah? Gak tau yang tengah apa yang pinggir. Nah pokoknya intinya bukan rumahnya ya. Iya. Pecah aja. Pecah nanti keluar balonnya aja gitu. Udah pernah ngerasain mas? Belum. Jangan mas. Apa lu? Enggak gak mau. Gue juga nyobain mas. Amit-amit. Saya dulu pernah tabelakan. Cuma kan mobil saya belum pake airbag. Oh. Yang di Vina yang pertama dulu sih. Jadi gak ini gak keluar. Gak keluar. Ya ini sih. Kalau bekas meledak pasti ininya bolong. Mungkin di dalamnya ini gas. Ini gas ya? Ini gas kayaknya. Oh gas untuk memicu supaya si balonnya ini keluar. Oke oke. Nah ini pelajaran baru lagi nih Boy. Penting banget ya. Kalian harus perhatiin tuh yang namanya ABS kalian. Seperti apa gitu kan. Apalagi jangan sampe sembarangan ganti setir. Kalian ganti setir. Tapi ABSnya gak ada. Apalagi gak aktif. Amit-amit. Jangan sampe gitu kan. Kalau lagi apes. Kekelakaan. Balonnya malah gak keluar. Repot. Yang udah pake ABS aja kadang-kadang masih suka sakit-sakit tuh. Iya. Pas ke tabrakan ya. Apalagi gak pake airbag. Yaudah. Om kalau gitu gue nanti coba cari inspirasi dulu. Oke siap. Am tolong kasih liat. Am ini ada setir-setir apa aja disini. Ini biar temen-temen semua liat. Ya. Jadi modifikasi itu udah mulai banyak banget. Termasuk dari sektor setir ya. Yang dimana setirnya itu bisa di combine. Bisa di kombinasi. Bisa di swap ya. Bukan hanya mesin aja yang bisa di swap. Kan kemarin kita udah bahas swap engine. Tapi setir juga bisa di swap. Coba kasih liat. Ini dia koleksi-koleksi dari RBG Auto. Sampai jumpa. Nah itu dia boy, koleksi-koleksi setirnya banyak ya, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Lexus ada juga tuh, Suzuki juga ada, ya kalau misalnya kalian kepo, kalian coba bisa kontak di bawah ini, ada Instagramnya rdk__auto, nah boleh langsung DM aja, om kalau curhat gratis kan, curhat gratis dong, curhat gratis, tanya-tanya dulu aja, nanti akan ketemu sama Doi langsung, yaudah mas, gue coba dulu ya, makasih ya, boy segitu dulu video kita kali ini, Cukup penting ya, ABS, dan gue lebih titik berat ini ke ABS ya, tadi gue pengen ganti istir rencananya, cuman setelah gue tau ABS ini juga cukup penting, jadi kayaknya gue mikir-mikir dulu deh, lebih waspada dulu, karena keselamatan kita tetap ke nomor 1, yaudah kita dulu video gue kali ini, gue di Resonor Diri, jangan lupa, ingat velak, ingat HFM